hai 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 semuanya kita baru sampai farmhouse lembang lembang lembang-lembang ya bukan lembang jadi tadi kita tuh geraknya dari dari ini ya ya bahkan jeruk sampai ke sini tuh 20 menit ya ya setengah jam kalau macam setengah jam coy jadi disini tuh cuman selfie doang eh foto gini doang ya foto-foto doang gini kita lagi ngantri kita lagi ngantri udah ya kita mau foto bye tempat tempatan pocer dengan susu mormit kalau kesini ada seperti ini Oh disini juga ada ini tuh kayak mirip ini tahu kalau di Medan hai 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 guys welcome back to my YouTube channel kali ini aku jalan-jalan ke farmhouse lembang Bandung jadi kemarin itu nggak sempat ah cerita-cerita di video ini jadi aku bakal sampaikan hal-hal menarik di farmhouse lembang Bandung ini melalui audio ini ya guys jadi hal menarik yang pertama yaitu tempat wisata farmhouse lembang Bandung ini merupakan wisata bergaya bergaya Eropa jadi ada rumah-rumah bergaya Eropa yang dapat dijadikan spot untuk fotografi kemudian yang kedua yaitu keindahan alam pegunungannya jadi di farmhouse lembang Bandung ini kan terletak di daerah pegunungan ya jadi kalian bisa menikmati keindahan alam pegunungan juga di farmhouse lembang Bandung kemudian yang ketiga yaitu di farmhouse lembang Bandung ini ada juga rumah kurcaci taman bunga jadi taman bunga yang indah itu ada banyak banget disini ada rumah-rumah kecil yang mirip dengan rumah kurcaci yang kayak di dunia dengan itu guys terus ada replika rumah hobbit kayak rumah-rumah di tradisional Jerman juga ada kemudian yang keempat yaitu hal menarik di farmhouse lembang Bandung yang keempat itu ada hewan-hewan yang jinak jadi kita itu bisa bermain dengan hewan-hewan yang jinak seperti ada kuda kelinci iguana burung dan lain-lain ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 guys jadi gimana jadi tadi mau beli eh mau sewa kostum kostum yang ala-ala itu karena bayarnya Rp70.000 dan harus cetak Rp70.000 juga kostumnya Rp75.000 tambah cetak foto yang kecil banget nih 10R ya kali ya yang kecil ya 70 total Rp150.000 potong penyewanya di atas dan di depan lensa jadi udah kesana itu disana di PRWL ada yang kecil di atas yang kayak gini kosong Rp35.000 kosong Rp35.000 kosong Rp35.000 tetap apa-apa bisa oh iya 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 kita kan bisa beda jadi gimana ya kalo kostum kostum kalo gimana tuh satu jam ya misalnya oke ke tempat yang lain lagi 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 ke sini apa lagi kejar ya capek kan masih banyak ya menurut aja ya terdapat ke tempat yang mainnya Terus kok lain kayak gini apa namanya? Iya Bagusnya tadi udah sampe langsung kesembaju Apa? Hei, satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Hai Ternyata farmhouse lembang Lembang, lembang, lembang 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 ya Luas banget ya Dan keren sih, keren banget Ini apa lagi di tempatnya? Give flowers, handicraft, merchandise Coy Tapi putusnya foto disini Bisa aku lewat sini, yuk masuk Kak Coy, ini yang mau foto Enggak, apa? Video sekaligus foto bisa kak Ya Kemudian yang kelima yaitu ada jembat dan cinta Nah ini tempat paling romantis buat kamu dengan pasangan kamu Nah Jadi di jembat dan cinta ini ada gembok cinta guys Jadi tempat Tempat ini Kayak gembok dengan pasangan kamu Tempat kamu ini menikalkan cinta yang diharapkan akan berlangsung selamanya Uuuu Cudi menit Ah iya Emang agak norek tapi berbawa alay memang Tapi jutaan pasangan di negara-negara lain juga melakukannya guys Seperti di London, Amsterdam, dan Paris Ya walaupun belakangan pemerintah kota Paris telah memutuskan untuk menghentikan hal ini Nah buat kamu yang gak bawa gembok Bisa beli di lokasi dengan harga sekitar 25.000 rupiah Nah tersedia juga gembok warna-warni yang sepertinya bagus juga untuk dipakai menggembok pintu rumah kamu guys Nah Nah keunikan yang selanjutnya yang ke enam yaitu ada backyard kitchen Nah backyard kitchen ini adalah pusat jajanan atau kuliner Jadi di farmhouse itu banyak banget spot-spot yang bagus untuk kuliner dan instagramable juga buat kamu guys Nah yang ketujuh yaitu di farmhouse lembang bandung ini ada oleh-oleh pusat belanja Nah disini juga bisa kalian belanja makanan, minuman, kerajinan, pakaian juga ada disana untuk buat kamu bawa oleh-oleh Nah keunikan yang terakhir yaitu Farmhouse lembang bandung ini bisa dijadikan untuk tempat wedding dan acara-acara khusus Nah misalnya kamu ngadain acara ulang tahun kamu nih pesta kelulusan Nah disana bisa juga kamu menjadikan tempat yang bagus Oke guys jadi itu dia untuk alapan keunikan di farmhouse lembang bandung Buat kamu yang pengen drive racing atau pengen keluar dengan kesibukan sehari-hari kamu Kamu patut banget untuk datang ke tempat ini Karena tempat ini kece, kece, kece sangat kece guys Selamat jalan-jalan Rusia Semoga bentar ya dibanding Jangan lupa bawa oleh-oleh Bawa apa ya? Bawa kue lembang aja Balik lagi gak? Ini kemana? Tempat tadi kan? Oh iya Ayo yang ini yang foto itu Percaci Iconnya ini Icon ini Tempat tau disini? Kalau di lembang eh kalau di medan namanya apa? Hi welcome back again Kita udah selesai keliling Welcome back Welcome back to my channel Bukan Ini kita mau penutupan Oh Kita udah keliling from house lembang Jadi Kita udah selesai keliling Tempatnya keren gengs Oh sekedar info disini tuh Masuknya tuh bayarnya 25 ribu ya Dapet apa aja? Dapet susu Terserah kalian mau pesen susu rasa apa Coklat ada Original strawberry terserah Terus kalo misalnya Kalo misalnya kalian mau pesen kostum yang ala-ala Kayak ala kebarat-barat itu Eropa Oh Eropa Eropa gitu Kalian bisa pesennya Dengan biaya 75 ribu per kostum Dan syaratnya harus Cetak foto juga Cetak fotonya tuh bayarnya 70 ribu Sekintar 150 ribuan gitu gengs Untuk sewa kostum aja Terus sekarang mau kemana ki? Gak tau Mau ikut aku brevet? Brevet? Kamu aja aku makan kuat Hehehe Hehehe Ya udah cari Cari ATM dulu ya Gak tau kemana Gak tau kemana Gak tau kemana Kalo sore gini terserah tuh udah tutup Baling-balik lagi ke kemarga Dadah Oke Thanks for watching guys Semoga Video ini bermanfaat buat kalian And God bless you Bye bye